Jika biasanya cabai rawit ditanam oleh petani, kali ini tanaman pedas itu coba dibudidayakan perusahaan daerah Pasar Jaya di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan. Menggunakan metode greenhouse, pengelola pasar mulai melirik konsep rumah tanam untuk budidaya cabai memanfaatkan ruang terbuka di atap pasar seluas 75 meter persegi. Dikembangkan sejak 6 bulan lalu, ratusan bibit tanaman asli Amerika Selatan itu telah menghasilkan total 5 kg cabai dari 3 kali panen. Maklum saja, berkat metode greenhouse, jadwal tanam cabai itu tidak lagi terpatok dengan musim. Selain itu, budidaya cabai di greenhouse juga dapat menghemat biaya produksi. Tanaman cabai juga aman dari hama penyakit, tidak memerlukan banyak air selama proses tanam. Manager area 11 Pasar Mayestik, Dini Uswatun, menyebutkan bahwa hasil panen itu kemudian dijual dengan harga murah kepada para pedagang. Dengan demikian, manfaat tanam bisa memberikan nilai tambah di tengah fluktuaktifnya harga cabai di pasaran akibat dampak cuaca. Greenhouse ini merupakan program dari Pasar Jaya yang kebetulan baru ada di dua pasar yaitu Mayestik dan Perumna Slender. Kebetulan ini sudah mau masuk panen yang keempat. Bisa dilihatkan ya mas, bahwa cabainya lumayan banyak, segar-segar dan kebetulan di panen yang ketiga kemarin sudah kita panen bersama dengan KPKP Kecamatan Kebayoran Baru dan juga KPKP Sudin KPKP Jakarta Selatan. Diketahui perusahaan daerah Pasar Jaya telah menerapkan konsep greenhouse pertanian di Pasar Mayestik dan Perumna Slender. Inovasi teknologi modern ini coba mengubah cara bertani secara revolusioner dengan mengintegrasikan teknologi canggih dan lanskap bangunan tinggi untuk meningkatkan produktivitas hasil tanam dan pendapatan masyarakat. Dengan inovasi itu pula, Pasar Mayestik Jakarta Selatan berhasil meraih predikat terbaik pasar bersih, sehat dan tertib dari Perumna Pasar Jaya. Dari Jakarta, Dio Malau, SimpoTV melaporkan.